Nah kalau di bike share ini Pengennya ganti Sebisa mungkin yang original partnya dulu nih Ya kan Jadi menjaga keasiliannya dulu lah Sempat bikin panik karena dikira Wah rakit pedal burtnya gak bener nih ya kan Ternyata ada pedalnya yang bermasalah Ya balik lagi di kontennya BoxesJR Gue Albert yang akan menjadi host disini Gaya banget ya Jadi intinya gini Kemarin gue ada routing pedal board Ya kan routing pedal board Customer dari Bali ya Pedala dikirim kesini Routing udah aman semua Udah selesai ya Intinya udah selesai Terus dikirim balik ke Bali Ternyata ada kendala nih Kendalanya Ini dia Pedal wahnya ya Jadi pedal wahnya itu Kalau Nyala Volumen langsung drop setengah Di pedal board Nah tadinya dikira itu Masalahnya sama routingan Ya kan Lo harus gue bilang Udah kirim lagi aja Kita bakal cekin Kalau emang kesalahan di pedal boardnya Kalau harus kirim balik kebalik Akan kita tanggung sepenuhnya Walaupun ngirim pedal board gitu Lumayan ya sekali kirim Jalan tuh 450 ribuan Sekian deh Dan copy gue sampe Thank you Pete Dikirim lah Pedal boardnya kesini Pedal boardnya dikirim Ternyata setelah di cek Kenapa volume Apa Volume Gitar itu bisa turun Setengah Pada saat Wahnya nyala Itu bukan karena pedal boardnya Bukan karena routingannya Tapi lebih Karena si switchnya ini masalah ya Switch lagi nih Switch ini tuh paling Apa ya Karena emang Sering dipake Jadi Pasti akan ada perbaikan Apalagi kan on off On off terus kan Apalagi kalau wah Dalam satu lagu aja Bisa berapa kali on off gitu kan Nah ini switchnya Di Akan diganti Karena pada saat Kemarin di tes nih Dinyalain pedalnya ya kan Terus Ini digoyangin gitu Karena nyala Karena mati Nah Itu dia penyebabnya Kalau lagi Waras sih nyala Suaranya gak ada pengaruh Volume gak turun Segala macem Oke banget Cuma masalahnya Switch Wah crybaby ini Lumayan susah untuk dicari Ya Dan Akhirnya Setelah Menunggu sekian lama Akhirnya sampai juga Switchnya ya Ini dia Ya Dan Mahalnya sih Mahal di shipping Sebenernya Gitu Nah ini akan kita pasang Kita tuker yang ada disini Jadi kita Sebenernya bisa aja Diakalin pake switch Yang ada di Indonesia Yang lokalan Bukan lokalan Si Cina ya Sebenernya Cuma kan diakalin Di jumper Dan lain-lain Nah kalau di BXJR ini Pengennya ganti Sebisa mungkin Yang original partnya dulu nih Ya kan Jadi menjaga Keasliannya dulu lah Dan kita balikin lagi Ke customernya Kalau Pake part yang asli Mungkin agak mahal Karena ada biaya kirim Dan lain-lain Segala macem Ya kan Gimana mau gak Nah karena kebetulan Ownernya Bro Samuel ini ya Pengen pake yang original Jadi ya kita pesenin aja Dan Seperti sudah sampai Ini akan kita Benerin Untuk service-service pedal Hanya khusus Untuk Orang-orang yang routing Di BXJR aja Jadi belum dibuka Untuk umum ya Masih eksklusif lah Ya gitu Takutnya keteteran Kan Oke Jadi Kita Lihat aja Gimana proses Penggantian switch Di pedal Wah Crybaby Mini Oke Let's go Oke Akhirnya Juga nih ya Servisan Pedal Wah Ini pedal Wah ini nih ya Sudah berhasil diganti switchnya Yang kemarin sempat error Ya Kita sekarang mau tes Gimana soundnya Ini wahnya mati dulu ya Ini wahnya mati dulu ya Sekarang kita nyalain wahnya Sudah berhasil diperbaiki Dan tinggal dimasukin lagi ke pedalboard ya Sempat bikin panik karena dikira Wah rakit pedalboard yang gak bener nih ya kan Ternyata ada pedalnya yang bermasalah Cuma Yaudah Apa namanya Pedal wahnya udah diperbaiki Kita langsung pasang aja di pedalboard Dan kirim balik ke owner pedalboardnya Gitu ya Oke Sampai sini dulu Video Tentang service pedal wah Dari Crybaby Ini Mini Crybaby ya Kurang lebih gitu Video untuk Konten kali ini ya Untuk service Mini Crybaby Dari Danlep ya Kendalanya cuma Spare partnya aja yang susah dicari Cuma Setelah penantian sekian lama Akhirnya nyampe juga ke Indonesia Spare partnya Jadi bisa langsung dibenerin Ya semoga videonya bermanfaat Menginspirasi teman-teman juga Dan Untuk sementara ini Untuk service pedal Ya Hanya dibuka Eksklusif Buat yang routing Di Boxcase JR Supaya gak keteteran bro Ya kan Oke Sampai ketemu di video berikutnya Gue Albert See ya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya